Disini ada soal mengenai persamaan kuadrat Tentukan impunan penyelesaian dari persamaan kuadrat di bawah ini Oke, kita akan kerjakan pada bagian A terlebih dahulu Jadi disini kita tulis, kita salin soalnya 4x kuadrat sama dengan 18x Pertama-tama kita akan menjadikan ruas kanan menjadi 0 Jadi 4x kuadrat, kita kasih space, sama dengan 18x Nah, kalau misalkan mau jadi 0, jadi kedua ruas akan kita kurangkan dengan 18x Maka 18x min 18x Lalu yang ruas kiri, 4x kuadrat min 18x Nah, ini kita coret, maka tidak ada sisa, habis jadi 0 Maka 4x kuadrat min 18x sama dengan 0 Kemudian kita cari fpb dari 4 dan 18 fpb dari 4 dan 18 yaitu 2 Kemudian x kuadrat dengan x Maka fpbnya adalah x Kemudian 4x kuadrat kita bagi 2x, maka sisanya adalah 2x Oke, kita tulis disini 2x Kemudian min 18x dibagi 2x, maka menjadi min 9 Jadi 2x dikali 2x min 9 sama dengan 0 Kemudian kita cari nilai x1 dan x2-nya Yang pertama yaitu 2x 2x sama dengan 0 Maka kita dapatkan nilai x sama dengan 0 Jadi x1-nya sama dengan 0 Kemudian yang kedua yaitu 2x min 9 sama dengan 0 Kemudian, kedua ruas masing-masing akan kita tambahkan dengan berapa? Ya, betul, dengan 9 Jadi 2x min 9 plus 9 sama dengan 0 plus 9 Ini kita coret, jadi sisanya tinggal 2x Jadi 2x sama dengan 9 Kemudian, kedua ruas akan kita bagi dengan 2 Supaya koesisian dari x menjadi 1 Ini 2 dan 2 bisa kita coret Sisanya x Maka menjadi x2 sama dengan 9 per 2 Jadi nilai x2 adalah 9 per 2 Sekarang kita tinggal menentukan himpunan penyelesaiannya Yaitu HP Maka HP sama dengan Ini pada bagian A ya HP pada bagian A sama dengan Kurung krawal X Dimana x1 sama dengan 0 Atau x2 sama dengan 9 per 2 Dengan x1 dan x2 merupakan Elemen bilangan real Demikian himpunan penyelesaian pada bagian A Jadi bagian A sudah selesai Nah, oke Sekarang kita akan mengerjakan bagian yang B Oke, pertama-tama kita akan menyalin dulu soalnya Yaitu 30x sama dengan 8x2 Nah, masing-masing ruas Karena disini 30x Maka kita akan kurangkan dengan berapa? Ya, betul Akan kita kurangkan dengan 30x Maka 30x min 30x sama dengan 8x2 min 30x Disini bisa kita coret Maka sisanya adalah 0 Maka 0 sama dengan 8x2 dikurangi dengan 30x Nah, kemudian kita akan mencari FPB dari 8 dan 30 FPB dari 8 dan 30 berapa? Ya, betul 2 Jadi disini kita tulis 2 Kemudian x2 dengan x FPB-nya adalah x Kemudian 2x lalu dikali 8x2 dibagi 2x Maka akan bersisa 4x Oke, kemudian min 30 dengan 2 adalah min 15 Dan x dengan x maka habis Sisa 1 Jadi tidak perlu kita tulis Sama dengan 0 ya Ingat Kemudian yang pertama yaitu 2x 2x sama dengan 0 Maka nilai x adalah 0 Jadi disini kita ketahui bahwa nilai x satunya sama dengan 0 Kemudian yang kedua yaitu 4x min 15 sama dengan 0 Oke, masing-masing ruas akan kita Ya, betul Kita tambahkan dengan 15 Jadi 4x min 15 plus 15 sama dengan 0 plus 15 Disini bisa kita coret Maka sisanya akan menjadi 4x saja Jadi 4x sama dengan 15 Kemudian kedua ruas akan kita bagi dengan 4 Supaya kohesian dari x adalah 1 Maka 4 per 4 adalah 1 Maka x sama dengan 15 per 4 Jadi disini kita tulis 4 dengan 4 bisa kita coret Lalu jadi x2 nya sama dengan 15 per 4 Nah, sekarang kita tinggal menentukan himpunan penyelesaian atau HP nya Jadi disini kita tulis HP sama dengan kurung krawal X di mana nilai x1 nya sama dengan 0 Oke Atau x2 nya sama dengan 15 per 4 Di mana nilai x1 dan x2 ini merupakan bilangan real Jadi x1 dan x2 merupakan elemen real Oke, demikian hasilnya Himpunan penyelesaiannya untuk bagian yang B Dan juga bagian yang A yang tadi sudah kita temukan Jadi sudah ketemu jawabannya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya 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 Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya